Intro Satu persatu tabiat buruk Edward Akbar yang membuat Kimberly Ryder akhirnya memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai terhadap Edward Akbar kini mulai dibongkar secara terang-terangan. Ya, selain diduga pernah melakukan KDRT dan penyekapan terhadap Kimberly Ryder, Edward Akbar juga ternyata benar-benar pelit. Tidak hanya dalam masalah nafkah, melainkan juga pelit terhadap anak-anaknya. Untuk mengetahui tabiat buruk Edward Akbar yang bahkan sampai membuat darah mertua Edward Akbar mendidih, maka inilah lima tabiat buruk Edward Akbar yang dibongkar oleh Kimberly Ryder, versi Cumi Top 5. Kimberly Ryder secara mengejutkan mengaku bahwa ia pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan juga korban penyekapan suaminya Edward Akbar di tahun 2021 lalu. Atas peristiwa tak mengenakan itu, Kimberly Ryder yang merasa tidak aman berada di rumahnya akhirnya memutuskan keluar dari rumah bersama anak-anaknya. Lantas seperti apa kronologi aksi KDRT hingga penyekapan yang dilakukan Edward Akbar? Tidak usah dijelasin kayaknya diapain. Pokoknya ada LP di pondok RM dan ada visumnya juga. Itu saya, Kimberly, sampai tidak menceritakanlah saya, menutupi segala kekuatan kekuatanmu. Kenapa sebaru di pulang tahun? Setelah pulang tahun saya, baru saya tahu semua kekuatan kekuatan. Sampai di komunitas wanita ada sesuatu. Jadi dikunci di dalam rumah bersama ya. Maka dari itu setelah adanya penguncian oleh saudara tergugat, Jadi saudara penggugat ini kan akhirnya pindah domisili ke Jakarta, ke Jakarta Pusat. Maka dari itu kita juga memberikan opini dan bukti-bukti bahwa pengadilan agama Jakarta Pusat itu berwenang. Karena ada suatu tindakan pidana dan KDRT juga saat itu. Itu sehari setelah saya ditalak. Enggak, malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya. Dan saya gak boleh keluar rumah. Dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Ya, itu kejadiannya. Abis itu Edward dibawa ke kantor polisi dan akhirnya malam itu dia disuruh keluar dari rumah. Jadi, aku yang dirumah dengan anak-anak. Ya, saya sebagai adek kesel pastinya. Makanya, waktu... Banyak ya yang ngomong waktu itu adek adalah... Apa sih? Ipar adalah maut? Ya, banyak yang ngomong kayak begitu. Saya diamin aja. Saya gak peduli karena mereka gak tau apa-apa. Tapi sekarang... Itu sebelum... Apa? The news of KDRT keluar. Sekarang sebenarnya kecewakan. Biam kan? Aku tahu kan? Gitu. Maksudnya... Saya sebagai adek gak mungkin kesel tanpa sebab. Gak mungkin bisa ngomong seperti itu di Instagram story. Banyak yang tahu sebabnya tanpa sebab. Alasan nafkah tampaknya juga menjadi salah satu dari sekian alasan Kimberly Ryder mantap melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya Edward Akbar. Ya, siapa sangka Kimberly Ryder yang berprofesi sebagai artis dan biasa hidup dengan berkecukupan ternyata hanya diberikan nafkah sebesar 2 juta rupiah per bulan oleh Edward Akbar. Landah seperti apa reaksi ibu Kimberly Ryder Irvina Zainal pasca mengetahui fakta tersebut? Dan seperti apa penyesalan Kimberly Ryder menikah dengan Edward Akbar? Jangan mau cuman dikasih cinta doang sama pacarnya atau siapapun itu. Harus ngeliat... Apa ya? Bebet-bebet bobot. Itu semua itu dengerin ibumu lah. Sebetulnya gimana ya? Emang gak kaget gitu. Dia mau kawin. Hah? Dia baru kenal gitu. Terus saya gitu belum apa... Udah pengen... Enggak, bener-bener gak setuju gitu. Tapi ya gimana ya? Namanya anak... Namanya sayang anak... Supaya dia bahagia. Jangan sampai anak gue dibawa lari. Yaudah setujuin aja. Akhirnya begini. Gue udah bilang. Yang kemarin gue udah pengen cinta di yang awal kan. Edward, tolong jaga anak gue baik-baik. Jangan diapapakan. Oke? Tapi yang didengar oleh Edward saat itu adalah... Jangan pernah selingkuh. Dan makanya dari situ dia sangat membanggakan dirinya. Dia tidak pernah selingkuh. Eh, taunya setelah menikah... Ada sesuatu kejelekan dari dia. Itu saya setelah dia kawin. Saya benar-benar... Setelah menikah nih ya? Setelah menikah ya? Ini setelah apa? Sebelum gak? Sebelum. Sebelum menikah. Ya, jadi... Kita gak tahu. Karena kita gak tahu. Udah gak usah diomongin. Karena kita gak tahu 100%. Udah gak usah diomongin. Ya udah. Udah gak usah diomongin. Ibu Kimberly Rider, Irvina Zainal, tampak tak habis dibuat mengelus dada dengan sikap menantunya, Edward Akbar. Ya, Edward Akbar disebut hanya mengirimkan 1,5 juta rupiah untuk biaya mengaji anaknya seumur hidup. Pelit bukan kepalang. Itulah yang nampaknya ada di benak Irvina Zainal saat sang menantu bersikap demikian. Sampai semis, dari bulan Mei setelah anak saya tinggal. Ya, sampai sekarang ya gak ada. Ya, terakhir dia dapat kiriman anak saya juga 1 juta dari 500. Tahu gak? Haji. Tapi itu apa? So, umum. Tapi sehat. Itu 1 juta. Terus, haji. Ya, bikin aja. Itu dari 500 untuk ngaji sih. Udah. Ngaji aja sekarang. Per bulan aja. Anak gue alhamdulillah ya. Apa bilangnya? Alhamdulillah. Cucu gue bisa sekolah. Less, bukan sekolah. Less, less lintang. Less ngaji, less membaca, menurut, bahasa Inggris. Ini aja udah biaya berapa, Edward? Ya. Alhamdulillah anak, kan? Anak gue bisa biayai. Tapi mau hanya 1 juta 500 untuk ngaji. Ngaji aja itu lebih, dok. Sadar. Ngaji bukan 1 juta untuk semua. Istiqban. 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 Oh, ya. Breathe, 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 breathe. Eh, dok. Gue cari duit. Bukan cucu gue. Jangan anak gue. Hei, lo udah cukup anak gue bilang ini. Cucu gue. Apa, dong, katian? Jangan cuma 1 juta 500 ngaji. Tapi, udah. Berarti 1 juta 500 itu berwarna setahun, apa seumur hidup. 1 juta 500 itu tidak mencukupi, loh, dong. Ya, sekarang anak-anak bila, kan? Cucu gue. LES. Tahun depan udah mulai sekolah. Kira aja, harga sekolah. Perlahan, satu persatu alasan Kimberly Ryder menggugah cerai Edward Akbar mulai diungkap. Iya, kini Kimberly Ryder membeberkan bahwa Edward Akbar sering menghancurkan atau merusak barang-barang pribadi miliknya. Kimberly Ryder menambahkan bahwa kejadian ketika Edward Akbar merusak barang-barangnya itu sampai membuatnya mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Lantan sejak kapan Edward Akbar memiliki kebiasaan tersebut? Dan berapa total kerugian yang dialami Kimberly Ryder? Yang ngancur-ngancurin barang kan udah, again, dari 2019, 2021, 2022, 2023, gak tau deh berapa kali. Tapi yang di luar itu banyak lah, ya bisa dilihat sendiri lah dengan semua video yang sudah keluar sejak kita berpisah bisa dinilai sendiri seperti apa Edward orangnya. Yang akhirnya saya juga tidak tahan hidup dengan dia. Setelah dia merusak barang-barang saya yang akhirnya amounts to beberapa puluh juta dalam hari itu. Dan akhirnya dia tidak membelikan saya kembali barang-barang tersebut yang saya sudah beli sendiri. Jadi, saya meminta bantuan dari adik saya untuk beli ulang barang-barang yang sudah dirusak itu, ya gak sih yang 2019 itu. Akhirnya, pokoknya saya bohong sama Edward lah, pokoknya saat itu soal saya mau beli barang-barang tersebut lewat adik saya, bla bla bla. Terus dia suruh saya bikin surat, saya tidak akan bergohong lagi sama dia, bla bla bla. Yang saya saat itu kan baru belum setahun nikah. Saya masih manut-manut aja gitu loh, masih, oh iya iya, masih kayak apa ya, masih ada rasa sayangnya, masih ada takutnya, apanya segala macem gitu loh. Jadi, iya, mungkin yang itu yang dia... Ibu Kimberly Rider, Irvina Zainal, lagi-lagi membuka borok sang menantu, Edward Akbar. Ya, kali ini Irvina Zainal membahas soal image agamis yang selalu ditampilkan oleh Edward Akbar di media sosial. Menurut Irvina Zainal, Edward Akbar selama ini hanya berpura-pura menjadi muslim yang baik. Padahal sebenarnya, Edward Akbar tidak pernah berpuasa Ramadan, diduga sedari kecil. Lantas, benarkah Edward Akbar sebenarnya tidak memahami agama yang ia anut? Dia belajar tentang agama dalam yang ketahun. Yoh, bentar ini, kamu pilih. Tapi, tapi dia berpuasa. Gimana, yuk, ada ini berpuasa. Gimana, dia gak bisa, aku buah, ada ini. Jadi, kamu berdua, oke, kamu yang kajarin bahasa, Lalu, kamu berdoa,at ini ada Alhamdulillah yang membawa kajarin cucuk buah kajarin. Jadi, kata surat ayah kursi Alhamdulillah yang dapat cucuk buah kisah. Lu jangan tahu membagankan soal yang sesuatu. Sudah, lu diam, deh. Menurut kita, karena ini, ya, to each their own. Ya, kita, kalau berpuasa, banyak perangkat, memperlukan banyak perangkat, memperlukan banyak perangkat. Tapi umurnya berapa sekarang? Gak ada. Ya, itu aneh gak? Ya, menurutku sih gak make sense ya. Saya umur kaca lima ya. Dia lebih tua cowok, lebih tua dari saya. Jadi ya, itu gak apa-apa. Sub indo by broth3rmax